Intro Tau enggak yang lagi nonton nih di studio ataupun di rumah atau di kantor dimana aja Bahwa hari ini adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia Tau enggak? Udah bersih Mungkin ada yang nonton terus bilang gini Apa sih Sarah cuci tangan aja dibahas cuci tangan doang Hei cuci tangan itu penting sekali karena cuci tangan itu dengan memakai sabun ya Selain bisa menghilangkan lemak dan kotoran yang nempel di tangan Itu juga bisa tentunya membunuh kuman-kuman dan lain sebagainya Jadi kuman-kuman yang akan ada di tangan itu kan bisa bikin kita jadi enggak sehat ya Bisa bikin kita jadi sakit radang tenggorokan, bisa jadi flu mungkin misalnya dan lain sebagainya Kemarin ini saya sempat enggak sehat mungkin karena itu juga Jadi cuci tangan itu penting sekali Nah pada kenyataannya mungkin kita pikir kita itu tahu cara cuci tangan yang baik dan benar Hei belum tentu loh Cuci tangan itu enggak bisa cuman gini-gini aja Buktinya ya kalau enggak salah itu di Amerika katanya enggak semua orang Ada berapa persen enggak semua orang yang enggak ngerti Enggak semua orang ngerti cara cuci tangan yang baik dan benar Saya mau kasih lihat sekarang tayangan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini yang nonton sudah benar belum? Tadi tuh sampai simpel banget tuh yang terakhir diperhatiin enggak? Jadi sudah cuci tangan dengan sabun, dibilas lagi dengan air, itu dilap tangannya supaya kering Pas menutup kerannya aja pakai tisu lagi jadi kalaupun ada kuman atau segala macam yang enggak sehat disitu Itu enggak nempel lagi, kalau enggak pakai tisu kita bisa sehari yang cuci tangan terus Iya kan? Oke sekarang saya akan undang ini Wakil Menteri Kesehatan Bapak Ali Gufron dan juga ada Marco dan Rifka disini sebagai Ini dutanya nih ya, duta cuci tangan Pak, apa kabar Pak Ali? Sehat? Pak Salah, gimana kabarnya? Sehat Aku sehat, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ini bawa teman-teman dari ini? Jadi Papua Dari Papua, ini Marco? Ini Marco, kamu udah cuci tangan belum? Udah Oke, ini adalah Ibu Rifka Silahkan duduk Jadi cuci tangan itu penting sekali, kadang-kadang kita menganggap sepele ya Pak ya Cuci tangan aja, saya itu di rumah paling cerewat tentang cuci tangan Tapi cuci tangan yang baik dan benar tadi sudah dikasih lihat Nah, dalam memperingati hari cuci tangan dengan sabun sedunia ini, apa yang dilakukan disini di Indonesia? Begini, ini kan hari cuci tangan pakai sabun sedunia Ini merupakan sebuah event internasional Betul Dan dilaksanakan lebih dari 70 negara di dunia ini Oke Karena apa? Karena ini momen yang sangat penting Tadi tidak saja memberikan bagaimana cara yang benar untuk cuci tangan pakai sabun Tetapi juga merupakan momen untuk bisa mencapai sanitasi total berbasis masyarakat Dan tentu untuk sanitasi total berbasis masyarakat itu salah satu pilarnya adalah cuci tangan pakai sabun itu sendiri Nah, mengapa harus pakai sabun? Karena di Indonesia sering salah konsep Jangankan seperti apa yang kita tunjukkan di TV tadi ya Barusan lihat tayangan ya Barusan lihat di tayangan Cuci tangan itu habis makan gitu Cuma habis makan, bukan sebelum Iya, bukan sebelum Justru yang penting sebelum Apalagi kalau model padang gitu ya pakai tangan Sunda juga Pak, saya makan apa aja juga pakai tangan betul Betul, gitu ya Kenapa pakai sabun? Karena ini bisa seperti tadi katakan membunuh kuman Meluruhkan kuman dan membersihkan sehingga bersih Sehingga tidak masuk ke dalam tubuh manusia Sehingga bisa mengibatkan penyakit-penyakit seperti diare, sakit tenggorokan dan lain sebagainya Kadang-kadang kita-kita suka gini Aku lagi mulus, gak tahu nih kenapa padahal tadi makannya gak aneh-aneh Ya mungkin ada kuman tadi Karena lupa cuci tangan, buru-buru lapar ngeliat Uh, sate kaming Langsung comot pakai tangan gitu ya Sate kaming pakai tusuk padahal Nah, tadi kan saya bilang Di negara berkembang pun seperti di Amerika aja Banyak orang yang belum paham cara cuci tangan yang baik dan benar Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak? Di Indonesia tentu Susah gak sih maksudnya ngajarinnya? Karena begini Tidak saja mereka masih salah konsep tadi ya Tapi yang betul-betul cuci tangan dengan benar itu Menurut Rizkes Das ini Tahun 2013 ya Anak-anak usia lebih dari 10 tahun itu masih sekitar 47% Meskipun angka ini lebih besar daripada tahun 2007 ya Itu hanya 23% ya Tapi secara keseluruhan itu memang masih kurang gitu Pengertian dan cara dan melaksanakan cuci tangan dan pakai sabun ini Ya mungkin kurangnya itu ya karena pemahaman itu Maksudnya masa sih kayak gitu aja sakit masa sih ini Padahal itu Apalagi sekarang kita tahu kita lagi baca di koran tentang ebola dan lain sebagainya gitu ya Apalagi maksudnya bukan cuma ebola aja tapi kan banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang Padahal ini penting sekali ya Kalau dia bisa cuci tangan dengan baik ya dengan sabun ya Akhirnya mengalir ya seperti tadi Ini bisa mengurangi angka baik kematian ataupun kesakitan khususnya pada anak Penyakit-penyakit ya Penyakit-penyakit itu sehingga kematian bisa ditekan sampai 23 per seribu di tahun 2015 Tuh dengan cuci tangan aja padahal ya tapi pakai sabun Iya Nah coba aku tanya sama Marco nih yang kece banget nih kamu umur berapa sih Marco? 10 tahun 10 tahun Kamu ini rajin cuci tangan enggak? Rajin Aku pengen tahu kamu cuci tangan kalau kapan aja menurut kamu yang harus kita cuci tangan? Sebelum makan Setelah memikang hewan Sebelum memberi makan bayi Dan setelah buang air besar Itu penting sekali Jadi kamu sebelum kasih makan bayi kamu kamu cuci tangan? Saya gak punya bayi Oh belum punya bayi ya Oh aku pikir tadi karena Adik-adik mungkin Iya iya adik kecil ya Aku pikir kamu udah kasih makan bayi kamu Aku pengen tanya itu tadi Kamu ini di usia berapa sih? Mulai paham bahwa cuci tangan itu penting sekali baru-baru aja atau dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua? Baru-baru saja Baru-baru saja Dan teman-teman kamu juga melakukan hal itu enggak yang kamu lihat di sekolah atau di lingkungan rumah? Hanya sebagian kecil Sebagian besarnya tidak tahu Tidak tahu? Nah kamu suka negur mereka enggak kalau melihat seperti itu? Suka Suka menegur? Terus mereka bagaimana? Langsung melakukan atau Kamu cerewet kayak bapak-bapak aja kayak ibu-ibu gitu? Gitu enggak? Mereka langsung Eh apa sih gunanya cuci tangan itu? Enggak penting juga Coba kamu kasih tahu sama teman-teman kamu Apa gunanya setelah kamu sekarang tahu bahwa cuci tangan itu penting? Kamu kan perasaan efeknya pasti kan lebih sehat Coba boleh kasih tahu enggak ke mereka? Manfaat cuci tangan sangat banyak yaitu dapat menyinggah beberapa penyakit Penyakit di area yang tadi nanti sebut Ebola, luburung, dan juga hepatitis Tadi sudah ada cara cuci tangan yang benar Dan itu saja Harus dilihat tadi Itu mungkin bisa dilihat lagi di Youtube Nah Ibu Rifka saya mau tanya Ibu sudah punya anak juga ya pasti ya? Udah Ini bukan anaknya? Oh bukan? Bukan Ini Papua Ini dari Papua beda lagi oke Anak-anak usia berapa? Yang paling kecil 2 tahun 2 tahun itu sudah bisa diajarkan juga ya Sudah bisa dibiasakan ya Nah yang berasa paling berat untuk mensosialisasikan ini di rumah, di keluarga, di lingkungan itu Kenapa menurut Ibu untuk cuci tangan? Ya itu seperti tadi kata Pak Wamin Orang itu kadang menganggap sepele gitu dengan cuci tangan itu Jadi kalau mau makan Terutama itu kalau mau makan Jadi Cek-cek-cek Dah aja gitu Udah merasa bersih Dah aja gitu Jadi tidak merasa itu Bahwa itu tuh penting gitu Ya dalam rangka hari cuci tangan Pakai sabun sedunia Kita mengingatkan lagi bahwa ini penting sekali untuk Mengurangi penyakit yang berada di mana-mana virus-virus ya Sehingga kita bisa hidup lebih sehat Kalau kita lebih sehat Bangsa lebih sehat Negara Indonesia ini bisa jadi lebih sehat lagi ya Pak Ali ya Dan kita katakan nanti Dan kita ajak masyarakat seluruhnya Kita memiliki hari peringatan cuci tangan pakai sabun ini Di puncaknya di Senayan Tanggal 18 Oktober besok itu Oh nanti ini nih hari Sabtu Sabtu betul Sabtu ya Sabtu dan kita nanti akan undang Bapak Jokowi Oke Kemudian juga Ahok ya Dan tokoh-tokoh masyarakat ya Dan disitu kita akan kasih penghargaan Oke Kepada katakanlah duta-duta Kesehatan lingkungan kita Seperti Mas Marco ini Dan lain-lain ya Dengan tokoh masyarakat Yang mereka sebagai agen perubahan itu Oh agen Kita adakan juga ROTSO Disitu kita undang masyarakat Mari datang ya Kita semua boleh datang ya Pak ya Boleh datang dan disitu bisa melihat berbagai macam Oke jam berapa Pak? Pagi Pagi-pagi Jam 7 Jam 7 ya Iya mulai jam 7 terus ya Puncaknya disana Kita cuci tangan bareng ya Pak ya Iya Cucu tangan bareng ya Pak ya Asik Oke terima kasih Pak Ali Marco Terima kasih Terima kasih Ini oleh-oleh Pak dari sini Dan terima kasih semuanya Cantik sekali apalagi bibirnya ini Iya Bapak bisa aja Oke terima kasih semuanya sudah ada di sini Selamat sore Kita ketemu lagi besok Jangan lupa 18 Oktober ya Pak ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Anda telah menyaksikan Sarah Sehan yang dipersembahkan oleh Sub indo by broth3rmax